Cara menggunakan aplikasi ShareVPN Nah sob, jadi di video kali ini saya akan membahas aplikasi ShareVPN Kalian bisa lihat disini itu sudah 5 juta kali di download dan ratingnya itu 4,4 Artinya, bagus sekali aplikasi ini jika kalian gunakan Nah kalau kita mau melihat ulasannya orang, disini ulasannya itu bagus-bagus dan orang itu kebanyakan memberi nilai bintang 5 Nah langsung kita akan mereview aplikasi ini Tapi sebelum lanjut ke dalam review, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih fungsinya dari aplikasi ShareVPN Nah disini kalau kalian ingin membaca sendiri, kalian bisa lihat kemudian kalian terjemahkan yang ada di atas ini Proxy VPN gratis dan tidak terbatas dengan kecepatan super cepat dan bandwidth tidak terbatas Disini pada intinya, kawan-kawan jika menggunakan aplikasi ini kecepatannya internetnya kalian itu bisa lebih cepat Kemudian untuk riwayat, kalian entah menelusuri apapun itu, kalian tidak akan terdeteksi Tingkat keamanan di perangkat Android Anda dengan ShareVPN Mengapa memilih bagikan VPN? Menyembunyikan IP Anda dan jelajahi halaman web secara anonim Kalian bisa lihat disini, itu kalian disembunyikan IPnya Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari aplikasi ini Jadi kalau kalian bertanya untuk masalah center dan lain sebagainya Itu sudah keluar dari fungsi aplikasi ini Yang jelas aplikasi ini, itu bisa mempercepat jaringan koneksinya kalian Kalian bisa lihat disini untuk gambarnya, hotspot seal to hide your IP Menyembunyikan IPmu Kemudian yang selanjutnya, enjoy fast surfing online Kalian menjelajah internet itu dengan mudah dan cepat Kemudian game speedboaster, kecepatan bermain game dan masih banyak lagi ya sob Jadi kurang lebih fungsinya aplikasi ini itu seperti itu, mempercepat jaringan Nah untuk cara menggunakan disini saya sudah mendownload dan kita tinggal masuk saja ke dalam aplikasi share VPN Tampilan awal seperti ini, kalian bisa langsung agree saja Nah sob, disini kalian bisa lihat disini ada beberapa opsi Kalian bisa lihat ada garis 3 di atas ini ya sob Nah disini ada feedback dan support Kalian bisa memberikan support maupun saran ya kawan-kawan Kemudian tell your friend, kemudian about use dan privacy police Nah sob, untuk menggunakan aplikasi ini disini kalian bisa lihat yang di atas ini ya Di US Los Angeles Kalian bisa pilih salah satu negara yang ingin kalian gunakan servernya Artinya disini kalian bisa klik saja Kemudian kalian pilih disini banyak sekali opsi-opsinya Seperti tadi ada 100 negara kalau tidak salah ya Nah disini ada faster server Los Angeles Ada SG Singapur, kemudian HK Hong Kong JP Tokyo, D Frankfurt Dan masih banyak lainnya Disini kalian tinggal pilih salah satu negara yang ingin kalian gunakan Nah disini saya langsung coba saja yang paling di atas Fastest server Los Angeles ya kawan-kawan Kita kembali lagi karena kita pilih yang ini Nah sob, setelah itu jika kalian ingin mengonekkan ke dalam US Los Angeles ini Kalian bisa langsung aktifkan tanda yang disini Yang saya lingkari ini Kalian klik saja di bagian sebelah kanan Nah setelah itu permintaan sambungan share VPN Ingin menyiapkan sambungan VPN Yang memungkinkan memantau trafik jaringan Terima hanya jika anda mempunyai sumber muncul di bagian atas layar anda saat VPN aktif Nah disini untuk mengaktifkan kalian klik saja bagian OK Disini masih loading, teman-teman tunggu saja Nah sob, disini kalian bisa lihat untuk tandanya yang sudah aktif disini Untuk data upload itu disini sudah menyala dan bergerak Dan data download disini juga sudah bergerak Artinya apa? Artinya aplikasi share VPN anda sudah aktif dan bisa digunakan dengan semestinya Setelah itu kalau kalian ingin memastikan kalian bisa scroll dari atas Kemudian kalian bisa lihat ya yang di share VPN sekarang Nah connected kalian bisa lihat ya Kalau ada tanda ini ya kawan-kawan yang saya anu ini geser-geser ini Artinya aplikasi share VPN kalian sudah aktif dan bisa digunakan Nah jika kalian ingin bertanya Bang bagaimana caranya jika kita ingin mematikan share VPN lagi Disini kalian bisa langsung klik saja kembali satu kali Nah jika kalian ingin mematikan atau menonaktifkan untuk share VPN ini Kalian bisa langsung tarik lagi ke sini kawan-kawan Nah jika disini muncul do you want to disconnect Kalian bisa klik saja disconnect Maka aplikasi ini sudah tidak aktif ya kawan-kawan Jadi review nya cukup sekian semoga bermanfaat See you Sub indo by broth3rmax